Intro Selamat datang di share wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-13 dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-12 dapat menontonnya pada video sebelumnya dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Pada tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-13 ini, saya akan menjelaskan mengenai cara print lembar kerja pada Excel agar teman-teman dapat melakukan bagaimana cara melakukan print pada file Excel secara mudah. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di-skip agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-13 ini dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen dalam pembahasan cara melakukan print pada lembar kerja Excel ini saya sudah menyiapkan tabel daftar gaji pokok dan tunjangan karyawan yang berisi data-data mengenai nama-nama karyawan berikut nick, departemen, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan sebagaimana terlihat pada layar untuk melakukan print lembar kerja Excel terlebih dahulu kita seleksi atau blok area data-data yang akan di-print kemudian pada tab menu PX Layout pilih menu Print Area lalu pilih Set Print Area langkah selanjutnya adalah mengatur ukuran kertas yang akan digunakan pada tab menu PX Layout pilih menu Size lalu pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan misalkan 4 kemudian kita tentukan apakah print akan dilakukan berdasarkan posisi tegak atau melintang dengan cara pada tab menu PX Layout lalu pilih menu Orientation apabila kita menginginkan posisi tegak maka pilih Portrait dan jika posisi melintang kita pilih Landscape kita pilih Landscape agar di-print secara melintang apabila kita ingin mengubah batas kiri batas kanan batas atas dan batas bawah dari bidang kertas yang akan digunakan untuk print dapat kita atur dengan cara pada tab menu PX Layout lalu pilih menu Margin dan pilih Custom Margin maka muncul kotak dialog menu PX Setup dan pada bagian tab menu Margin terlihat secara default batas kiri dan batas kanan adalah 0,7 inch sedangkan batas atas dan batas bawah adalah 0,75 inch dan pada footer dan header adalah 0,3 inch terlihat juga Center on PX dengan opsi Horizontal yang apabila dicenterang maka posisi area yang di-print akan berada di tengah-tengah antara batas kiri dan batas kanan kertas sedangkan opsi Vertical yang apabila dicenterang maka posisi area yang di-print akan berada di tengah-tengah antara batas atas dan batas bawah kertas pada contoh ini kita ganti batas kiri dan batas kanan misalkan batas kiri dan batas kanan menjadi 0,5 inch sedangkan batas atas dan batas bawah kita ganti menjadi 0,7 inch dan pada bagian Center on PX kita centrang horizontal agar area yang di-print akan berada di tengah-tengah antara batas kiri dan batas kanan kertas lalu kita klik OK kemudian kita atur agar judul-judul kolom di-print pada setiap halaman dapat dilakukan dengan cara pada tab menu PX Layout lalu pilih menu Print Title lalu pada kotak isian Row to Repeat at Top kita klik ikon yang berada paling kanan lalu klik nomor baris yang berisi nama-nama judul kolom pada contoh ini kita klik baris 4 setelah itu Enter dan klik OK kita perhatikan pada bagian sebelah kanan kolom gaji pokok terlihat garis putus-putus secara vertikal hal ini menunjukkan bahwa kolom tunjangan akan di-print pada halaman yang berbeda kita perhatikan juga pada bagian bawah baris 34 atau nomor 30 terlihat garis putus-putus secara horizontal hal ini menunjukkan bahwa baris-baris setelah baris 34 atau setelah nomor 30 akan di-print pada halaman yang berbeda garis putus-putus tersebut disebut juga dengan PX Break untuk lebih jelasnya kita dapat melihatnya pada Print Preview dengan cara pada Quick Access Toolbar di bagian Dropdown List kita pilih Print Preview & Print maka menu Print Preview & Print sudah ada pada Quick Access Toolbar lalu kita klik menu Print Preview & Print tersebut terlihat pada halaman pertama terdiri dari kolom nomor, nama karyawan, nik, departemen, jabatan, dan gaji pokok serta nomor 1 sampai nomor 30 untuk melihat halaman berikutnya kita dapat menekan tombol navigasi pada bagian bawah panel Print Preview dan terlihat juga jumlah halaman yang akan di-print yaitu 6 halaman agar area data-data yang akan di-print hanya satu halaman maka dapat kita atur dengan cara kita klik menu PX Setup maka muncul kotak dialog menu PX Setup pada tab menu PX di bagian Scaling lalu kita centrang opsi Fit To lalu kita isi angka 1 pada kotak isian PX White dan angka 1 pada isian Toll lalu klik OK maka terlihat hanya satu halaman yang akan di-print dan pada bagian navigasi di bagian bawah panel Print Preview terlihat juga jumlah halaman yang akan di-print yaitu satu halaman namun terlihat bahwa hasil print menjadi kecil dan tidak nyaman untuk dibaca kita dapat melihat skalanya dengan cara klik menu PX Setup dan pada tab menu PX terlihat skalanya adalah 45% apabila kita ingin data-data yang akan di-print skalanya lebih besar dan kolom-kolomnya terlihat semua namun mulai pada baris tertentu di-print pada halaman-halaman berikutnya maka dapat dilakukan dengan cara kita isi angka 0 pada isian Toll lalu klik OK maka hasil print terlihat lebih besar dan seluruh kolom juga terlihat meskipun akan di-print menjadi 3 halaman dan pada setiap halaman terlihat judul kolom untuk melihat skalanya klik menu PX Setup dan pada tab menu PX terlihat skalanya adalah 94% kita klik OK dan untuk memprintnya klik menu Print namun sebelumnya pilih printer yang akan digunakan kita kembali ke lembar kerja dengan kita klik tanda panah di bagian pojok kiri atas demikian tutorial Excel tingkat dasar bagian 13 dengan materi mengenai cara print lembar kerja pada Excel terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat mohon untuk subscribe like, share, dan komen Terima kasih telah menonton